Selanjutnya, Pemirsa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Visip Umsu, menggelar acara peluncuran dan bedah buku berjudul Relasi Media dan Kampus, rekam jejak Visip Umsu dalam tata kelola pendidikan tinggi di era industri 4.0 dan masa pandemi COVID-19. Peluncuran buku setebal 412 halaman itu menghadirkan wartawan senior, Coking Susilo Sakeh. Peluncuran buku karya dosen Visip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang diterbitkan Umsu Pres, digelar melalui satu kegiatan bedah buku yang menghadirkan jurnalis senior, Coking Susilo Sakeh, bersama 10 jurnalis dari berbagai media. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Rektor 3 Umsu Rudianto, dengan Fakultas Visip Arifin Saleh Siregar dan dosen ilmu komunikasi. Wakil Rektor 3 Rudianto, dosen komunikasi yang juga menjadi pembedah, mengapresiasi terbitnya buku rekam jejak Visip Umsu. Mantan wartawan dari beberapa media dan kemudian bergulut menjadi akademisi tersebut, merasa gembira karena di tengah suasana COVID-19 Visip Umsu masih bisa terus berkreasi dan menunjukkan produktivitasnya dengan berbagai kegiatan dan semua terekam di media masa. Menurut Rudianto, pandemi COVID-19 telah mengubah lifestyle kehidupan umat manusia, termasuk diantaranya adalah berubahnya pola komunikasi, termasuk perubahan proses pendidikan di perguruan tinggi, di mana kampus menjadi lebih banyak menggunakan media-media berbasis teknologi informasi. Ini adalah, saya kira ini satu terobosan yang cerdas ya. Wakil Universitas kami mengapresiasi dan bercerita selamat atas terbit buku yang jumlahnya sangat tebal ketika dikirim ke ruangan saya. Saya terkejut, saya pikir ini buku wisuda. Wisuda belum. Itu saya buka, ternyata bukunya adalah tulisan-tulisan teman-teman yang sangat luar biasa. Selamat kepada fakultas, terima kasih kepada seluruh penulis. Ini satu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, apa yang membuat ini menjadi istimewa? Karena sejak COVID-19 merebak, semua setting kehidupan kita termasuk modus komunikasi kita juga berubah termasuk di perguruan tinggi. Kita lebih banyak kemudian mengandalkan media-media berbasis teknologi untuk berkomunikasi, kemudian mengurangi interaksi-interaksi sosial, dan banyak lagi efek-efek yang ini sering kita diskusikan. Tapi kehadiran media masa menjadi penting. Karena tadi trans-sosial, trans-sosial social justice itu ternyata tidak hanya menghancurkan dan mengganggu interaksi antara orang dengan orang, tapi juga mengganggu bagaimana kita berkomunikasi dengan orang banyak. Nah, di setelah kemudian hoax muncul, kemudian pesan-pesan yang tidak bisa bertanggung jawabkan, kemudian limpahan-limpahan informasi yang ini saya kira membuat kekacauan di sana-sini, ini yang disebut dengan hyperrealitas atau hypersemiotika. Tapi media masa kemudian hadir memberikan jawaban atas keraguan masyarakat terhadap limpahan informasi yang kita sebut dengan hyperrealitas. Sehingga orang kemudian susah menganalisis mana yang benar dan mana yang tidak. Darah sumber lain coking dalam paparannya menyambut positif penerbitan buku yang dilakukan Fisip Umsu, di tengah masih rendahnya iklim dan budaya literasi di Sumatera Utara. Buku rekam jejak Fisip Umsu ini menjadi langkah besar di tengah tradisi menulis dan membaca yang masih rendah, dan dirinya berharap penerbitan buku ini mampu merangsang literasi di Sumatera Utara. Coking mengatakan amatannya bahwa media hari ini mengalami banyak perubahan, terutama dengan perkembangan media sosial yang lebih mengutamakan aspek viral daripada aspek informasi yang bermutu sesuai kebutuhan publik. Yang lebih pentingkan bagaimana sebuah berita itu viral ketimbang mempunyai kebutuhan publik. Itu juga sebuah tantangan sebetulnya bagi jurnalis, karena pada akhirnya kepercayaan publik terhadap media mainstream kebahagiaannya menjadi berkurang. Karena selalu dijalani oleh berita-berita yang tidak dibutuhkan publik, bahkan kadang-kadangnya kalau dalam konteks politik di Indonesia, Bisa misalnya kemarin kita dibenah dengan informasi yang masih tentang cebong dan kantun, dan itu pada sesungguhnya salah tidak mendidih, dan media tidak berdaya melawan itu. Sebelumnya, dekan visip umsu Arifin Saleh Siregar menyampaikan buku rekam jejak visip umsu setebal 412 halaman yang berisikan 25 tulisan dari dosen-dosen tetap visip umsu dan ratusan berita dari kegiatan yang dilaksanakan selama masa pandemi COVID-19. Bedah buku ditandai dengan penyerahan buku dan cindera mata dari dekan visip umsu kepada narasumber. Seiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.